Hewan adalah makhluk yang indah dan menakjubkan. Mereka tidak seperti orang lain, dapat saling membantu, menjadi teman dan cinta. Hubungan persahabatan antar hewan tidak jarang, dan manifestasinya lucu dan menyentuh orang. Sangat mengejutkan bagaimana hewan dari asal yang berbeda dapat berteman satu sama lain, meskipun pada dasarnya mereka bisa menjadi musuh. Di taman safari pantai Myrtle, California, seekor labrador bernama Bella berteman dengan seekor gajah Afrika yang bernama Bubble. Menurut pemilik anjing Bella, hewan-hewan tersebut berteman atas dasar kecintaan yang sama terhadap tata air. Saat gajah memasuki air, anjing tersebut sering duduk di punggung atau kepalanya, terkadang menggunakannya sebagai platform untuk melompat. Kedua binatang itu sangat suka berenang. Persahabatan hewan terus membangkitkan minat di antara para tamu di kawasan konservasi. Bubble menjadi yatim piatu ketika dia masih sangat muda. Kembali pada tahun 1981, kerabatnya dibunuh oleh pemburu liar di Afrika. Bayi gajah diselamatkan oleh layanan pengawas dan memasang pengumuman tentang perlunya aturan di kebun dinatang, karena di alam liar hewan tersebut tidak akan bertahan hidup sendirian. Karena ukurannya yang agak besar, tidak ada yang menginginkannya dan mungkin tidak bisa melindunginya. California Park memutuskan untuk membantu bayi gajah itu, dan mereka membawanya masuk. Jadi gajah Afrika menyeberangi lautan dan bertemu dengan Bella, salah satu pegawai taman yang merawatnya. Sekarang bayi gajah telah tumbuh dengan nyata dan beratnya mencapai 4 ton. Sahabatnya adalah Bella, yang tidak pernah meninggalkan teman besarnya. Sangat menyenangkan melihat mereka, terutama saat mereka berdua berada di dalam air. Bella suka memanjatnya, lalu melompat ke air dari ketinggian. Ini adalah hobi favoritnya. Apalagi saat bubble melempar bola kecil ke air dan Bella melompat mengejarnya. Gajah tersebut sudah tumbuh sangat besar dan secara tidak sengaja dapat menyebabkan luka serius pada anjing, namun pemiliknya bahkan tidak khawatir karena dia mengenalnya sejak kecil, dia sangat berhati-hati dengan teman anjingnya dan tidak akan pernah menyakitinya. Dalam hal apapun mereka tidak dapat dipisahkan, mereka tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Persahabatan ini menginspirasi semua pengunjung, mereka senang melihat hewan-hewan luar biasa ini bersama.